Hari ini aku bikin jasuke creamy mozzarella Ini cocok banget dimakan pas hujan-hujan Apalagi kalian jadikan ide jualan Rasa jagungnya yang manis, kuahnya yang creamy Gurih, enak banget deh Bikin pembeli tuh ketagihan Auto bolak-balik beli deh Pertama disini aku mau didihkan air dulu ya Untuk jagungnya ini pake jagung manis Kebetulan aku pake yang jagung frozen ya Jadi gak perlu disisir-sisir lagi Udah simple banget tinggal putokin aja semua Kita rebus dulu jagungnya sampe matang Untuk memasaknya kali ini aku menggunakan Multi cooker electric kettle dari IDLF IL109 Ini kapasitasnya 1,8 liter Multifungsi banget bisa untuk menggoreng, merebus, mengukus Pancinya juga udah dua layar Jadi ketika disentuh tuh dia gak panas Nah airnya udah agak menyusut ya Aku tambahin susu full cream Atau kalian mau diganti santan juga boleh Aduk-aduk biarkan sampe mendidih lagi Setelah mendidih disini aku tambahkan Susu kental manis Disini tuh aku gak pake takaran ya Kira-kira aja gitu Tapi kalo kalian buat ide jualan Kayaknya wajib banget sih pake takaran Aduk-aduk lagi sampe tercampur rata Setelah itu aku tambahin disini Margarin, sedikit garam, dan gula pasir Ini sih opsional Kalo gak suka terlalu manis Udah jangan pake gula ya Yang terakhir baru aku tambahkan Larutan tepung maizena Jadi teksturnya itu kental Creamy banget Aduh ini udah harum banget Enak banget ya bun Pas banget sama cuacanya nih Kalo udah langsung aja dimatikan Disini aku sudah siapkan mangkok Kalo buat ide jualan Kalian boleh pake gelas plastik Atau cup rice bowl juga ya Sesuai selera aja Atasnya disini aku taburi keju mozzarella Kalo kalian mau ganti keju cheddar juga Boleh gak masalah ya Ini dihidangkan dingin Masuk kulkas juga enak Tapi paling the best banget Ini dihidangkan hangat-hangat panas gitu Hmm mantap Jasuke creamy mozzarella Bismillahirrohmanirrohim Mari kita coba Hmm yummy Hmm Terima kasih.